Madura United melengkapi slot tim pelatih yang akan meracik skuad sape kerap, untuk mengarungi Liga 1 2022 yang dijadwalkan Juli mendatang. Tidak tanggung-tanggung, Head Coach Madura United Fabio Araujo Levundes mengajak tiga rekannya bergabung menjadi bagian tim pelatih. Presiden Klub Madura United, Ahsanul Kosasi mengakui jika tim pelatih itu adalah gerbong pilihan Coach Fabio Levundes. Tidak hanya para pelatih, pemain yang masuk dan keluar merupakan pilihan pelatih asal Rio de Janeiro Brasil itu. Semua pemain yang masuk ke Madura United adalah pilihannya Fabio Levundes-Red, kata Presiden Klub Ahsanul Kosasi dilansir dari Instagram pribadinya. Jumat tanggal 22 April kemarin. Lanjut dia, tim pelatih yang akan membantunya juga merupakan pilihannya. Enam orang pelatih semua dari Brasil, juga merupakan pilihannya. Tegasnya, sebelum mendatangkan tiga orang pelatih yang akan membantunya. Manajemen, Ahsanul Kosasi lebih dulu memberikan masukan melalui diskusi. Akhirnya kami menyiapkan budget sesuai kemampuan finansial dan sponsor yang telah berkontrak dengan Madura. Kami juga siapkan kelengkapan administrasinya. Ungkapnya, sementara untuk skuad sape kerap, Coach Fabio dan tim telah melakukan seleksi berdasarkan kebutuhan dan kelemahan tim musim lalu. Mereka para pemain Red adalah pilihannya, kata pria yang akrab di Sapa Aki itu. Liga 1 2022 akan diisi oleh banyak pemain muda, serta tiga pemain asing baru yang akan segera bergabung ke Madura United. Tiga pemain asing baru itu belum pernah bermain di Liga 1 Indonesia. Meski begitu, pihaknya yakin para pemain bisa menyatu dengan cepat, dipandu dengan pemain senior lokal berpengalaman. Pihaknya juga melengkapi skuad dengan mengorbitkan lima pemain muda, dari Madura United FC Academy MUFA. Mayoritas pemain di kontrak panjang, karena Coach Fabio akan membangun tim, kata Aki. Manajemen Madura United memberikan kepercayaan yang besar, kepada jajaran pelatih dan tim untuk membuat klub asal Madura berjaya pada setiap laga yang dimainkan. Kami akan terus menilai dan mengawasi perkembangan dan hasilnya. Lanjutnya, kepada semua supporter Madura United, Ahsanul Kosasi minta para fans klub menahan diri untuk tidak serta-merta memberikan penilain sebelum melihat hasil. Mari kita tunggu karyanya, jangan terlalu dini menilai pemain pilihannya, karena sepak bola adalah kebersamaan tim, imbunya, Mator Sakalang Kong Kretan.